Presiden Joko Widodo diketahui baru saja bertemu dua menteri dari PKB, yaitu Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Pertemuan yang berlangsung selama satu setengah jam ini, diakini sejumlah pihak sebagai bagian dari upaya diplomasi politik Jokowi, di tengah keinginan PKB menggulirkan hak angket. Namun usai pertemuan, Abdul Halim menyebut tidak ada pembahasan terkait rencana pengajuan hak angket. Di sisi lain, Abdul Halim juga menyebut, pertemuan tersebut dilakukan untuk melaporkan perolehan suara PKB yang meningkat pada pemilu 2024. Sebelumnya, fraksi PKB disebut telah mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilu di DPR. Bahkan Ketua DPP PKB Daniel Johan juga mengungkap, sudah ada lima anggota fraksi PKB yang menandatangani persetujuan untuk mendorong hak angket dibawa ke rapat paripurna. Terima kasih telah menonton!